Masih dari informasi emiten pemirsa, di mana PT MNC Vision Networks TBK atau IPTV umumkan akan segera melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement, adapun harga pelaksanaannya sebesar Rp260 per saham. Dikutip dalam keterangan resminya, EVN Asia Vision Network menyatakan kombinasi bisnis tersebut tunduk pada syarat dan kondisi penutupan yang berlaku. Termasuk persetujuan dari pemegang saham Malacastrade Acquisition Company atau MLAC. Merger ini diharapkan akan selesai pada kuartal 3 2021. Setelah proses validasi ke Securities Action Commission selesai, EVN akan tercatat di Nasdaq sebagai perusahaan induk baru asal Indonesia yang terdaftar di Pursa Amerika Serikat. Presiden Direktur PT MNC Vision Network TBK, Adit Tendra mengungkapkan kemitraan dengan Malacastrade diharapkan dapat memperbesar peluang bisnis perseruan untuk tetap bertumbuh ke depan. Pada warat 2021 lalu, EVN mengumumkan telah resmi menandatangani perjanjian penggabungan atau merger dengan Malacastrade dengan nilai valuasi perusahaan gabungan sebesar Rp573 juta. Nilai perusahaan tersebut dengan estimasi kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat, maka setara dengan Rp8,02 triliun, valuasi tersebut mencerminkan EV atau EBITDA 5,8 kali pada 2022. Berbagi sumber IDX Journal. Terima kasih telah menonton!